Halo semuanya aku mau unboxing titik watercolor cake isi 12 warna ini aku beli dengan harga Rp28.500 aku belinya di Shopee ya teman-teman ini aku keluarin dulu ya isinya tutupnya terbuat dari plastik pening Nah kita balik ya belakangnya di belakangnya ada keterangan warna-warna apa aja yang akan kita dapatkan kita dapat 12 warna kita buka dulu ya nih kita dapat juga kuasnya sebentar aku buka dulu penutupnya Wah ada susah ya ini ada salasinya jadi aku harus pakai keter untuk potong salasinya Nah ini dia kuasnya ada tulisan titik di kuasnya kuasnya juga ukuran yang kecil sebelum kita tes warnanya aku mau unboxing satu item lagi nih yaitu kertas khusus untuk melukis watercolor aku beli buku gambar watercolor merk Joyco seharga Rp22.000 isinya 12 lembar ini aku beli juga di Shopee kertasnya lebih tebal dari kertas gambar biasa ya jadi nggak akan keriting kertasnya kalau dibasahin air untuk watercolor pertama-tama aku mau swatch warna putihnya dulu nggak akan kelihatan sih di kertas karena kertasnya juga warna putih mungkin kita coba lagi warna berikutnya kita coba warna kedua yaitu yellow wah warnanya cerah ya teman-teman warnanya sangat pigmented warna ketiga pel orange wah warnanya cocok nih untuk warna kulit nah warna keempat yaitu orange orangnya segar banget nih warnanya cerah suka banget warnanya yang bagus nah yang kelima warnanya red warnanya nggak terlalu cerah sih ya dibanding yang orange nah yang kelima warnanya red warnanya nggak terlalu cerah sih ya dibanding yang orange lalu keenam warnanya yellow green warna ketujuh ada green dan yang kedelapan warnanya kobat blue wah warnanya kobat blue wah warnanya kobat blue bagus ya terang banget itu warnanya cerah dan yang kesembilan ada warna purple dan yang kesepuluh ada yellow ochre dan yang kesepuluh ada yellow ochre dan yang kesebelas ada brown dan warna terakhir ada black nah sekarang aku mau coba barukan warna warnanya apakah mudah dibarukan aku pakai warna red orange yellow yellow green dan green yang kehendak menurut aku watercolour titik ini mudah dibaluhkan ya warnanya, ini aku pakai teknik wet on dry jadi aku melukisnya di kertas yang tidak dibasahi air sekarang aku tes warnanya di wet on wet, jadi kita basahi kertasnya dulu baru kita lukiskan watercolournya selamat menikmati warnanya jadi lebih pudar ya kalau di wet on wet by the way, untuk media chat air ini aku tidak begitu kuasain, jadi ini aku beli juga supaya aku bisa belajar aku rasa untuk pemula seperti aku watercolour titik ini cukup banget, harganya terjangkau, warnanya keluar semua, warnanya pigmented selamat menikmati ini aku coba lukis bunga sederhana walau gambar aku tidak bagus-bagus amat, tapi kalian bisa lihat ya warnanya bagus banget yang titik ini selamat menikmati 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 kalau kalian watercolour titik ini komen di bawah ya terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati